Selamat pagi buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebo, masyarakat Provinsi Jambi, masyarakat 11 Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Jambi. Kembali pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023, kembali saya memberikan informasi terkait Gubernur Kabupaten Jambi tahun 2023 yang diselenggarakan di Kabupaten Tebo, tempatnya di Stadion Sri Maharaja Batu, Kabupaten Tebo. Hari ini adalah sungga 2 per 3 dari momen sejarah ini, yakni Gubernur Kabupaten Jambi tahun 2023 yang diselenggarakan di Kabupaten Tebo, Bahwa setelah dibuka oleh Wakil Bupati, maksud saya Wakil Gubernur Jambi, Dr. Randes Abdullah Sani, didampingi B.J. Bupati Tebo, H.J. Adwan SD, pada tanggal 9 Januari 2023 yang lalu. Maka untuk Gubernur Kabupaten Jambi ini sendiri akan berakhir pada tanggal 28 Januari 2023. Pada hari ini sudah nampak siapa yang unggul dan siapa yang akan tertinggal kereta. Karena untuk Gubernur Kabupaten Jambi tahun 2023 sendiri, itu dibagi dalam 2 grup, yakni Grup A dan Grup B. Gimana untuk Grup A, terdiri daripada Tanjung Jagung Barat, Bungo, Muarot Jambi, Sarolangun, Kerinci, Batangharif. Artinya ada 6 Kabupaten Kota, kemudian untuk Grup B sendiri, terdiri dari Merangin, Sungai Penuh, Teguh, Kota Jambi, dan Tanjung Jagung Timur. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan bahwa memang masih ada kelas-kelan pertandingan di ujung Gubernur Kabupaten 2023 ini. Maka per tanggal 19, yakni 2 hari yang lalu, itu sudah ada kelas-kelan sementara, ataupun perolehan nilai, dari baik itu di grup A ataupun di grup G, B. Untuk grup A sendiri, Tanjung Jagung Barat ada di urutan 1, dengan perolehan nilai 8. Kemudian Bungo, di urutan 2, dengan perolehan nilai 8. Muarot Jambi, 3, di urutan 3, di urutan 3, masih saya di nilai 5. Sarolangun ada di urutan 4, dengan nilai 4. Kemudian Kerinci ada di urutan 5, dengan nilai 3, kemudian patang hari. Dengan nilai 2, ada di urutan ke-6. Sementara di grup B sendiri, merangk unggul di posisi 1, dengan nilai 9. Kemudian di susul sungai penuh, dengan nilai 4. Tebu, dengan nilai 4. Lalu Kota Jambi, ada di urutan ke-4, dengan nilai 4. Lalu Tanjung Jabung Timur, ada di urutan 5. Tentu kabar ini, sebagai masyarakat yang mendukung timnya masing-masing, tentu berharap bahwa kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi ini, bisa menjadi juara untuk Gubernur Cup Tahun 2023. Sementara itu, yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan, secara update, akan kami sampaikan siapa yang berhak ataupun memboyong tropi bergilir, ataupun tropi tetap Gubernur Cup Tahun 2023 ini. Mudah-mudahan, kabupaten tebu, unggul, bisa menjadi tempat atau keluar rumah yang baik, sekaligus menggoyong daripada, ya, Gubernur Cup Tahun 2023 ini. Itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat kita semuanya. Artinya, hari ini, bola masih bulat, dan masih mudah. Tentunya kabar saja dalam pertandingan, bisa saja berubah. Itu saja. Selamat pagi. Soset selalu ke negeri. Salam.